Nah pasal 27 ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang ancamannya dalam 4 tahun, dulunya 6 tahun setelah dirubah jadi 4 tahun. Kepribadi, ke pribadi Niki gitu, bukan as a lawyer gitu, nyerangnya ke pribadi. Jadi memang benar ada kerugian ketika berteman, temen jadi takut ya? Iya jadi takut, beneran ini nggak ngeperes, ini beneran. Tapi Niki gimana? Pergi sendiri juga takut sekarang. Kalau Niki anak sendiri masalah yang seperti cepu-cepu itu, Niki nya jadi worry gitu kan. Biasanya kan dia, karena dia udah gede 11 tahun juga, dari serpong ke rumah kan deket. Jadi kadang-kadang aku pakai grep aja, kalau nunggu supir suka lama. Sekarang jadi, tunggu aja tunggu-tunggu, mendingan dijemput sekarang. Dijemputnya sekarang bukan sama supir doang, kadang sama teteh dua langsung ikut di mobil gitu. Kalau ini takutnya takut beneran, karena cepu itu kan katel ya. Ya informan lah. Jadi cara Niki nanggepin temen-temen yang udah boleh berjauh nggak? Gimana sih selain menjelaskan pusatnya? Sekarang sih udah dijelasin dan mereka tahu, kan kayak ini dikasih contoh. Cuma lihat deh cek deh, yang ketangga polisi siapa, temen gue atau bukan, kita suka ingat apa nggak. Ya mereka udah cukup mengalami sekarang. Berarti lebih hati-hati nggak sih temen juga takut walaupun gitu? Ya Niki sih hati-hati. Maksudnya Niki juga kan orang yang nggak ganggu. Mereka juga tahu gitu. Mereka mau ngapain pun Niki nggak akan ngadu ke siapapun. Jadi sekarang udah... Sekarang udah fight tapi masih tetep kayak biasanya kan ada rahasia apa, cerita. Sekarang gue jadi minimum ini nih info. Sekarang ya masih jaga jarak lah sampai kasus ini bener-bener bisa dibuktikan gitu. Dia nggak ngerti. Nggak baca-baca juga nggak baca-baca. Aperat Penegah Hukum. Jadi kalau kita dipanggil untuk diminta keterangan kita datang. Kalau memang harus ada saksi ya kita bawakan saksinya. Dan pokoknya kita ikutin proses ini. Nah itu. Dan tadi Niki ini mohon maaf terlambat karena dia lagi ada program apa. Kalau saksi ya mungkin dalam waktu dekat akan kami komunikasikan lagi. Kan biasanya dipanggil ya. Iya dipanggil saksinya. Saksinya akan dipanggil ya kami akan bawa minimal dua saksi itu dan beberapa bukti-bukti. Bukti-bukti sebagian udah kami serahkan. Jadi kan dua-duanya saling melapor nanti ada kesepakatan untuk melapor. Itu nggak ada. Nggak ada aku nggak akan pernah cabut. Kalau dia kan laporannya aku nggak sebut nama. Jadi itu tertuju buat siapa bandut itu. Aku nggak mau cabut. Setelah aja. Ulang lagi bang bang bang. Pasal berapa aja tadi di laporan? Di pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Junto pasal 36. Nah pasal 27 ayat 3 itu tentang pencemaran sama Baidan Fitna yang ancamannya dalam 4 tahun. Dulunya 6 tahun setelah dilubah jadi 4 tahun. Kalau pasal 36 itu terkait dengan kerugian bukan hanya Niki tapi juga melibatkan keluarganya. Itu ancamannya minimal 12 tahun. Eh maksimal 12 tahun ya. Mohon maaf.